Senjata paling kuat dan jarak jauh di Rusia melakukan misi penembakan di zona operasi khusus. Unit artileri dari kelompok pasukan selatan menghancurkan struktur pertahanan dan pos komando, angkatan bersenjata Ukraina, dan juga menghancurkan baterai artileri, fasilitas infrastruktur militer, dan penelatan militer khusus. Pengintayan sasaran dan bimbingan senjata artileri dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Awak senjata self-propel, Malka 203mm yang terkoordinasi dengan baik melakukan tembakan langsung dari posisi menembak dengan cangkang fragmentasi berdaya ledak tinggi pada jarak hingga 40 km. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Saksikan perkembangan terbaru konflik Rusia dan Ukraina hanya di kanal Youtube Tripun Timur. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!